Dan bener aja, kalau aerosol ini memang mengandung gas yang bisa memicu ledakan Karena parfum dan oksigen kaleng ini, aerosol yang termasuk barang berbahaya yang dilarang masuk ke dalam pesawat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi sama saya nih Yaitu Fatih Ralkasa di Youtube channelnya Venture Travel yang terpercaya, terbukti, dan recommended Buat kalian yang mau berangkat umroh ataupun berpergian ke luar negeri, mungkin kalian penasaran nih Boleh gak sih kira-kira kita bawa parfum dalam kemasan kaleng ataupun oksigen kaleng ke dalam pesawat Karena parfum dan oksigen kaleng ini, aerosol yang termasuk barang berbahaya yang dilarang masuk ke dalam pesawat Bahkan, aerosol ini disebut bisa memicu ledakan dan kebakaran Jadi boleh gak sih bawa parfum dan oksigen kaleng ke dalam pesawat? Oke, ayo kita bahas Dalam dunia penerbangan, ada jenis barang yang dibatasin Atau bahkan barang yang tidak boleh dibawa ke dalam pesawat Karena alasan keamanan dan keselamatan Salah satunya adalah cairan, aerosol, dan gel dalam kapasitas tertentu Atau yang biasa disebut L-A-gel, liquid, aerosol, and gel Nah, parfum sendiri ini ada yang bahan dasarnya yaitu cairan Dan ada juga yang bahan dasarnya dari aerosol Apa itu aerosol? Aerosol atau singkatan dari aerosolution adalah suspensi suatu partikel Dalam bentuk padat, cair, ataupun gas Selain parfum, contoh benda lain yang termasuk aerosol adalah Ada hairspray, pesmis, insektisida, pengharum ruangan, dan oksigen kaleng Dan obat-obatan lain yang bentuknya inhaler Nah, berdasarkan panduan tentang dangerous goods regulation Dari International Air Transport Association atau IATA Aerosol ini termasuk ke dalam dangerous goods atau barang berbahaya kelas 2 Karena mengandung dan berbahan dasar gas Dikatakan barang berbahaya karena mengandung unsur, zat, bahan yang sangat pekat terhadap suhu udara, tekanan, dan getaran Yang bisa membahayakan keselamatan penerbangan Bahkan bisa merusak mesin penerbangan Dan bener aja, kalau aerosol ini memang mengandung gas yang bisa memicu ledakan Jika pesawat berada di tekanan udara tertentu, aerosol juga mengandung bahan kimia propelan yang mudah terbakar Terutama saat gas yang keluar bersentuhan dengan api ataupun sumber panas lainnya Tapi ternyata, aerosol tetap bisa masuk ke dalam pesawat Asalkan sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku Mulai dari cara pengemasannya, cara penyimpanan, sampai cara pemberian label oleh petugas bandara Nah, ini adalah aturan kalau kalian bawa aerosol ke dalam kabin pesawat Yang pertama, kapasitas dan wadahnya harus berukuran maksimal 100ml Wadah berisi aerosol harus dimasukkan ke dalam satu kantong plastik transparan Nggak boleh langsung dimasukkan ke dalam tas Dan setiap penumpang cuma diizinkan membawa satu kantong plastik transparan Berisi cairan, aerosol, dan gel Nggak boleh lebih dari satu kantong Tapi kalau kalian beli parfum yang berbahan dasar aerosol di Dati Free Shop Yang ada di bandara, ada aturan yang sedikit beda nih Parfum yang dibeli dari Dati Free ini tetap boleh dibawa masuk ke dalam kabin pesawat Asalkan, kapasitas aerosol, cairan, dan gel yang dibawa dan dibeli dari Dati Free ini Maksimal 1 liter aja Aerosol yang dibeli harus ditempatkan di satu kantong plastik transparan Dan disegel ulang oleh petugas bandara Lalu tunjukkan struk pembelian Untuk memastikan parfum atau aerosol yang dibeli itu langsung dari Dati Free Shop di bandara Bukan dibawa dari luar bandara Sebagai alternatifnya, kalian juga bisa nyimpen parfum atau benda apapun yang berbahan dasar aerosol di bagasi Aerosol diperbolehkan dibawa di bagasi asalkan nggak lebih dari berat totalnya 2 kg per liter Jadi perhatikan baik-baik barang bawaan kalian ya Terutama kalau ada yang mengandung aerosol Jangan sampai kapasitasnya lebih dari 100 ml untuk di kabin Atau lebih dari 2 kg per liter untuk di bagasi Karena kalau lebih dari itu, barang kalian bisa disita atau bahkan dibuang sama petugas bandara Gimana? Jadi makin paham kan? Nah kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like dan share ya Supaya makin banyak yang nonton dan tau infonya Dan pastinya support terus youtube channelnya Venture Travel Klik subscribe dan nyalain loncengnya Biar kalian nggak ketinggalan konten terupdate dari kita Oke sampai disini aja video kita kali ini Dan see you guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh